Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua Apa kabar kalian? Semoga sehat dan tetap baik-baik saja Di video ini kita akan membahas tentang Bagaimana cara menggunakan aplikasi Google Classroom Nah teman-teman semua Sebelum kita memulai video ini Bagi kalian yang belum subscribe channel ini Jangan lupa di subscribe dulu Dan juga jangan lupa klik tombol notifikasi Yang ada di bawah ini Agar teman-teman bisa mendapatkan update Dan info terbaru tentang channel ini Nah teman-teman semua langsung saja Kita simak videonya sampai selesai Jadi teman-teman semua caranya Sangat mudah sekali Jadi yang pertama kalian harus Mendownload dulu aplikasi Classroom Kalian tinggal ketik Classroom Dan kemudian kalian cari Setelah itu kalian langsung saja Buka kemudian install aplikasinya Dan kita lihat Tampilan dari aplikasi ini Seperti apa Nah teman-teman semua setelah kalian Menginstall aplikasinya Kalian tinggal buka Dan kemudian kalian akan Beralih ke aplikasi Classroom Nah teman-teman semua disini Kalian akan menambahkan Akun Yang ada di kelas Google Classroom ini Setelah itu kalian tinggal Klik tambah Anda tambah Kemudian kalian bisa gabung ke kelas Dan kemudian membuat kelas Nah disini kita akan membuat kelas Kita baca dulu persyaratannya Setelah itu kita tinggal Centang saja Pada bagian itu kemudian kita lanjutkan Nah disini kita akan membuat kelas Cara membuat kelasnya itu sangat mudah sekali Disini kalian tinggal ketikan Nama kelas kalian Misalnya disini saya Tulis Edit Editing video Ini nama kelas Dan kemudian pada bagian ini Ini adalah semester Misalnya semester Semester 7 Atau semester 2 Nah disini Ruang Itu adalah tempat Dimana kita Belajar Kita tulis studio Ini hanya sebagai contoh Dan kemudian disini Kita tulis Mata pelajaran Yaitu KineMaster Nah teman-teman semua Disini kalian lihat Dulu satu persatu Nama kelas Itu wajib Diisi bagian Itu adalah semester Atau tahun ajaran Kemudian Ruangnya itu adalah tempat Dimana kita mengajar Kemudian kita langsung saja Lanjutkan Nah teman-teman semua Kita buat Kita tunggu sampai Proses ini selesai Nah Setelah kita Membuat Kelas ini Maka tampilannya Akan seperti ini Ini adalah Pada bagian forum Dan ini adalah Pada bagian tugas kelas Ini ada tugas Pertanyaan materi Lalu disini ada anggota Kita bisa menambahkan Siswa Dengan cara Menambahkan nama Atau email Dan kemudian Kita juga bisa Menambahkan Pengajar Atau guru Dengan cara Menambahkan nama Atau email Nah teman-teman semua Setelah itu Kita tinggal Perhatikan Pada bagian ini Ini adalah Tampilan dari Kelas kita Ini adalah Kode Kemudian Pada bagian Ini Segarkan Ini Merfresh Kelas kita Dan Setelah itu Kita akan Meralih ke Tugas kelas Nah teman-teman semua Kalian bisa lihat Disini ada tugas Tugas untuk Siswa-siswa Seperti ini Tampilannya Kemudian Ada juga Pertanyaan Disini kita bisa Setel atau setting Kemudian ada juga Materi Kita bisa memberi materi juga Di Classroom ini Google Classroom ini Nah setelah itu Teman-teman semua Nah teman-teman semua Saya kira cukup Di video ini Semoga video ini Bisa bermanfaat Untuk teman-teman semua Bagi kalian yang ingin Bertanya tentang video ini Silahkan kalian ketikan Pertanyaan kalian Di kolom komentar Yang ada di bawah ini Dan bagi kalian yang Suka video ini Silahkan di like videonya Dan bagi kalian yang Tidak suka video ini Silahkan ditinggalkan saja Nah teman-teman semua Saya kira cukup Di video ini Saya ucapkan terima kasih Kepada kalian yang telah Menonton video ini Dan telah men-support video ini Sampai saat ini Nah teman-teman semua Saya kira cukup Di video ini Akhir kata saya ucapkan Bila hi fi sebil hak Fasad wikul herat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh